Kami berharap semoga Indonesia selalu hidup dalam gotong royong, dalam kebaikan, dalam cinta kasih dan rahmat ini. Banggalah Anda yang mampu untuk memberikan motivasi, memberikan peladan dan contoh, sehingga orang lain mempercaya Anda menjadi jembatan di dalam memberikan rahmat dan karunia kepada seluruh ciptaan Tuhan. Salam Bancasila dan salam penegakan hukum. Hari ini saya pegang duit lumayan banyak, bukan mau pamer duit. Kebetulan rumah Bancasila ini dipercaya terus ya, untuk memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat dari klien-klien saya, dari teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, karena mereka ingin mampu agar semua yang mereka berikan ini sampai kepada orang-orang yang berhak untuk menerima. Ini kemarin ada klien saya, namanya Pak Tanaka, kebetulan beliau punya perusahaan, sering duduk ngobrol sama saya. Beliau adalah orang yang baik, menurut saya di muka bumi ini, sering sekali untuk memberikan bantuan juga. Nah kebetulan beliau ngomong di saya, Pak Yosep, saya ingin ngasih 50 juta, tolong untuk dibelanjakan bahan baku. Bahan baku dan diberikan kepada masyarakat. Nah kemarin, hitung-hitung itu, satu paket itu sekitar 125 ribu. Jadi kalau 50 juta ini jadi sekitar 400 paket nantinya, yang akan dibagikan di seluruh wilayah Semarang. Dan kalau wilayah Semarang ini kan sudah banyak yang dibagi, dan kalau nanti kami lihat ya, ada kebutuhan-kebutuhan lagi di kota Semarang, di wilayah-wilayah pinggiran Demak, mungkin akan didrop ke sana berupa bantuan. Nah, bantuan itu nanti berupa beras, minyak goreng, gula, kemudian telur dan indomie. Itu diperkirakan 125 itu sudah bisa dipakai untuk sekitar 3 sampai dengan 5 hari, di dalam satu kakak atau satu kepala keluarga dengan jumlah keluarga rata-rata 5. Kami berharap, semoga Indonesia selalu hidup dalam gotong royong, dalam kebaikan, dalam cinta kasih dan rahmat gitu. Dan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman saya, klien-klien saya yang terus memberikan dukungan kepada rumah Pancasila untuk menjadi jembatan, kami cukup menjadi jembatan aja, jembatan untuk bantuan yang diberikan oleh teman-teman saya, oleh klien-klien saya ini sampai kepada mereka yang membutuhkan. Menjadi jembatan itu merupakan kebanggaan bagi saya, kebanggaan bagi teman-teman. Jadi, ini nanti akan diterjunkan ke lapangan untuk dibagi kepada seluruh masyarakat yang berada di kota Semarang. Semoga nanti bisa bermanfaat juga, karena Pak Tanaka sendiri berjanji nanti mau seribu, tapi saya belum tahu nanti pasti atau tidak karena beliau juga masih sangat sibuk. Nanti rumah Pancasila akan terus menyampaikan pertanggung jawaban tentang pembagian-pembagian yang dilakukan di lapangan nanti. Semoga Indonesia menjadi baik, menjadi rahmat, menjadi karunia di dalam kebersamaan kita. Ini adalah cara Pancasila. Cara bagaimana saya dan teman-teman di rumah Pancasila mampu untuk menggugah empati rasa kemanusiaan, kebersamaan daripada teman-teman saya, daripada klien-klien saya untuk ikut berpartisipasi. Berpartisipasi dalam hal apa? Dalam hal berbagi materi di rumah Indonesia. Banggalah Anda yang mampu untuk memberikan motivasi, memberikan teladan dan contoh, sehingga orang lain mempercaya Anda menjadi jembatan di dalam memberikan rahmat dan karunia kepada seluruh ciptaan Tuhan. Jangan lupa berdoa, jangan lupa bertuhan, karena dengan bertuhanlah kita menjadi baik, menjadi adil, dan mewujudkan keadilan sosial bagi Indonesia. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, selalu berbagi di rumah Indonesia. Satu lagi, tidak boleh dikorupsi satu sen pun uang untuk bantuan rakyat. Terima kasih telah menonton! Semua masih sama, angin menarikan daun-daun, awan hiasi langit, matahari tersenyum, biaskan semangat kesembuhan. Gadis kecil bernyanyi, menarikan semangat burung-burung. Mereka lengkingkan doa, buka pintu surga, agar tangan Tuhan menyentuh bumi. Jangan pernah takut, hai manusia, nyawa itu milik Tuhan. Mencayalah, hai manusia. Kesembuhan itu milik manusia. Terima kasih telah menonton! Gadis kecil bernyanyi, menarikan semangat burung-burung. Mereka lengkingkan doa, buka pintu surga, agar tangan Tuhan menyentuh bumi. Jangan pernah takut dengan manusia, nyawa itu milik Tuhan. Percayalah, hai manusia. Percayalah, hai manusia. Kesembuhan itu milik manusia. Percayalah, kau benar-benar. Bagilah bersama, hai manusia. Bersikan hati, perlahilah jiwa. Yang lama bersama, yang tak tersentuh. Tuhan, agar jiwa ternyata pergi, karena tubuh-Mu adalah surga. Tuhan, sekarang kami tahu cara merawat jiwa dan alam. Terima kasih.